Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di youtube channel Misha Ardhani pada video kali ini kita akan membagikan resep bagaimana cara membuat roti john nah ini cara buatnya gampang banget, terus rasanya juga enak banget teman-teman boleh coba di rumah ya langsung aja kita ke bahan dan prosesnya kita disini sudah ada 2 lembar daun selada lalu ada mentimun ada bawang bombay lalu ada tomat merah selanjutnya disini sudah ada 2 butir telur ayam utuh ada daun bawang, kita gunakan secukupnya lalu ada kaldu ayam bubuk dan juga lada bubuk nah disini kita sudah ada daging burger disini saya belinya di supermarket gitu ya teman-teman untuk harganya sekitar 9 ribuan dan isinya itu sekitar 10 buah ataupun 10 potong kemudian kita langsung aja buka bungkusnya lalu kita ambil 2 potong daging burgernya dan ini kita cincang halus seperti ini nah teman-teman juga bisa ganti daging burgernya dengan daging ayam ataupun daging sapi yang dicincang halus ya teman-teman kalau sudah dicincang halus langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu daging burgernya lalu disini kita sudah ada 1 batang daun bawang nah ini akan kita potong-potong ataupun kita cincang halus ya teman-teman kalau teman-teman gak suka daun bawang ini boleh di skip ya teman-teman selanjutnya disini kita sudah ada bawang bombay ini akan kita kupas terlebih dahulu lalu kita cuci ya teman-teman lalu kita ambil setengah buah dan ini kita potong kecil-kecil ataupun kita cincang halus ya teman-teman setelah kita potong-potong ternyata ini kebanyakannya teman-teman jadi ini yang kita gunakan setengahnya aja jadi total bawang bombay yang kita gunakan adalah 1.4 buah kalau sudah kita potong-potong langsung aja kita masukkan ke dalam wadah kemudian disini sudah ada 2 butuh telur ayam utuh lalu kita akan tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh kita tambahkan juga kaldu ayam bubuk secukupnya lalu ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman nah teman-teman boleh kocok telurnya seperti ini supaya telurnya itu sedikit mengembang kemudian kita akan panaskan teplotnya lalu kita akan beri sedikit margarin kemudian langsung aja kita masukkan telur yang sudah kita kocok dengan bahan-bahan yang lainnya lalu teman-teman boleh barangkan sedikit seperti ini supaya dagingnya itu merata ya teman-teman lalu langsung aja kita masukkan atau kita letakkan roti di atasnya nah telurnya ini masih keadaan basah ya teman-teman supaya telurnya itu merekat di rotinya lalu kita akan olesin sedikit margarin di atasnya supaya lebih gurih kemudian langsung aja kita balik rotinya jadi kita akan panggang sebentar rotinya ya teman-teman nah kalau sudah matang langsung aja ini siap kita sajikan ini kita beri topping untuk toppingnya teman-teman boleh gunakan topping sesuai selera nah disini kita akan gunakan tomat kita potong-potong tipis lalu kita letakkan di atasnya selanjutnya kita susul dengan daun selada dua lembar kemudian teman-teman boleh letakkan juga mentimun di atasnya nah biar lebih mantep lagi rasanya kita akan parutkan keju kita gunakan secukupnya aja ya teman-teman selanjutnya kita tuangkan saus sambal di atasnya dan juga mayonaise di atasnya nah kalau mau lebih enak lagi teman-teman teman-teman boleh tuangkan mayonaise dan juga sambalnya di bawah sebelum timunnya ya teman-teman dan ini siap kita nikmatin oke selesai ya teman-teman untuk resep hari ini jika teman-teman suka jangan lupa untuk bantu share dan subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan tenang loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati